Halo teman-teman, saya Mr. Andre, Oki, kali ini kita akan membahas sebuah kisah dari Soul Land 3 cerita ini kelanjutan dari anak Tang San yang bernama Tang Wulin. Yang di tubuhnya terdapat segel naga emas, karena pertarungan Tang San dengan Dewa Naga, Mama Tang Wulin bernama Xiao Wu aja sampai terluka. Yuk kita ikuti ceritanya ya. Oke saat ini Mr. Andre akan menceritakan kisah di bab 503 yaitu berkisah tentang tempat kultivasi yang unik di Akademi. Ya, Luo Guixing tidak pernah mudah menyerah, api sudah menyala di matanya. Namun, baru sekarang dia tiba, tiba merasa seperti Tang Wulin yang berdiri di depannya tampak lebih tinggi. Dia bukan lagi pemuda canggung yang baru saja mulai sekolah saat itu, hanya satu tahun yang singkat telah berlalu, dan dia sudah tumbuh begitu banyak. Untuk pertama kalinya, Luo Guixing menyesal menyesali dirinya karena begitu bangga. Dia bisa menjadi anggota asli tim juga. Wu Zhang Kong turun dari langit tetapi tidak mengomentari putaran kompetisi ini. Wu Xi Duo, Su Yu Cheng, dan Yang Ning Xia memiliki wajah yang mengerikan. Mereka dipenuhi dengan kekecewaan lebih dari apapun. Mereka telah berkultivasi begitu lama. Mereka bermaksud menebus diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak berharap menderita kekalahan yang lebih buruk. Keterampilan fusi marsial jiwa Wu Xi Duo yang telah kuat tampaknya telah kehilangan efeknya di hadapan Tang Wulin dan yang lainnya. Terlalu kuat, mereka terlalu kuat, satu langkah defensif dan ofensif Tang Wulin telah membuat mereka merasa seperti dia tidak terkalahkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan peringkat kekuatan jiwa dan basis kultivasi yang dia perlihatkan. Secara alami, Tang Wulin tidak akan pernah mengatakan semakin kuat serangan yang diterima oleh Supreme Golden Dragon Armor, semakin banyak kekuatan yang bisa dipinjam. Selama itu dalam jangkauan yang dapat diterima, efeknya akan meningkat sesuai dengan kekuatan serangan yang diterima. Justru karena keterampilan seperti dewa itulah armor naga emas tertinggi sehingga dia mampu menanggung serangan tiga orang sambil secara bersamaan meluncurkan serangan balik yang mengejutkan kerumunan. Secara alami, Tang Wulin tahu bahwa situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Yang lain akan menyelidiki properti armor naga emas tertinggi. Tujuan dari keterampilan jiwa ini adalah untuk menyelamatkan hidupnya pada saat-saat paling kritis. Dengan pertempuran ini, prestisenya sekali lagi didirikan di antara siswa kelas satu, itu bahkan mengejutkan siswa kelas dua. Setelah menghibur lawan mereka, sudah waktunya bagi Tang Wulin dan teman, temannya untuk merayakan. Di mata orang lain, ini adalah pertarungan yang tidak adil karena perbedaan kemampuan. Namun, Tang Wulin menyadari bahwa ini adalah karena sifat unik armor naga emas tertinggi yang terlalu kuat sehingga menangkap lawan, lawannya lengah. Ini adalah kasus ketika Luo Guixing ditipu, situasi seperti itu bisa terjadi sekali tetapi peluangnya terulang mendekati nol. Perbedaan aktual antara kekuatan mereka tidak terlalu besar, lagi pula, mereka memiliki tiga tuan jiwa berdering empat. Secara umum, tim Luo Guixing tidak akan menang terlepas dari keadaan, kontrol staff Estarwil Su Xiaoyan yang diberikan di medan perang terlalu kuat. Selain itu, itu ditambah dengan kekuatan ledakan Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Xie Xie, dengan armor naga emas tertinggi dan tubuh naga emas, Tang Wulin tidak punya alasan untuk takut dengan keterampilan fusi marsial jiwa wusi duo. Semua ini meniadakan keuntungan yang dimiliki lawan mereka. Meskipun serangan Su Yucheng sangat kuat, kelemahannya terlalu jelas, tubuhnya terlalu lemah. Tidakkah kamu melihat, jika mereka mau, mereka bahkan bisa membentuk tim yang hanya terdiri dari empat master jiwa berdering dan mereka akan melampaui kita dalam waktu singkat, kata Yue Zheng Yu kepada Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tetap diam saat dia berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa akan lebih baik untuk tidak memiliki pertandingan antara siswa kelas 2 dan 1 tahun ini. Tampilan kekuatan Tang Wulin sebelumnya telah mengguncang kepercayaan dirinya pada intinya. Sebelum dia bisa memikirkan cara untuk menghadapinya, akan sulit untuk melawan tim Tang Wulin. Dia juga ingat bahwa dia masih memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat dengan Gu Yue. Kompetisi berakhir, dan para siswa bebas untuk menghabiskan sisa hari sesuai keinginan mereka, Tang Wulin langsung menuju ke area eksklusif di Akademi, area kultivasi adaptabilitas. Hari ini, ia bermaksud untuk melihat seberapa besar peningkatan yang dapat dihasilkan oleh tempat kultivasi khusus jiwa bela diri, terutama karena diperlukan begitu banyak poin kontribusi hanya agar seseorang memenuhi syarat untuk berkultivasi di sini. 100 poin kontribusi selama 1 jam, berapa jam kamu akan berada di sini untuk? Staff bertanya Tang Wulin. Tang Wulin merasakan sedikit rasa sakit. Guru, jika aku membeli banyak jam, bisakah aku mendapatkan diskon? Staff itu menjawab, tidak, harga tetap. Tidak peduli berapa jam kamu membeli, ini adalah harga akhir. Tang Wulin mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu aku akan punya waktu 1 jam untuk memulai, mempraktikan penghematan adalah suatu kebajikan, tempat kultivasi mungkin berubah menjadi tidak membantu jadi dia pikir dia akan memutuskan setelah dia mencobanya. Apa atribut jiwamu? Tanya staff itu. Sistem tanaman? Tang Wulin menjawab dengan tergesa, gesa. Staff memberinya pelat nomor hijau, ini kamar ke-7 di sebelah kiri, pintu dapat dibuka secara elektronik dengan pelat nomor, akan ada pengingat bagi kamu untuk memperbarui sesi setelah 1 jam, kamu dapat mengetuk ide siswa kamu ke pelat nomor untuk memperbarui sesi kamu atau kamu dapat datang ke sini dan membeli lebih banyak jam. Terima kasih, dengan pelat nomor di tangan, Tang Wulin dengan cepat pergi ke kamar ke-7 dengan rasa ingin tahu. Pintunya, bahkan dindingnya terbuat dari logam, tidak ada perbedaan mencolok antara tempat ini dan dunia luar. Dia meletakkan pelat nomor pada pemindai dan pintu tidak dikunci dengan klik. Tang Wulin mendorong pintu terbuka dan masuk ke dalam. Tidak ada yang istimewa tentang ruangan ini, itu tampak seperti ruangan biasa, ada tangga ke bawah di tengah ruangan, sepertinya dia harus turun. Tang Wulin tidak berani menghabiskan waktu, waktu sangat berharga, dia buru, buru menuruni tangga dan setelah melintasi selusin meter, perlahan, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Itu adalah dunia biru, dan ada semua jenis tanaman di sekitarnya, tumbuhan tumbuh di dinding, dan di tanah, mereka ada di mana, mana, energi alam yang padat menyambutnya di sini, dan udaranya sangat segar. Setelah dia memasuki tempat ini, Wang Wulin tiba-tiba merasa seperti blue silver grass, nya tampak bersuka cita. Dia melepaskan jiwa bela dirinya, dan pisau blue silver grass menyebar untuk melekat pada tanaman di sekitarnya. Tempat itu tidak terlalu besar karena hanya sekitar selusin meter persegi, bahkan jika mereka semua tanaman, seharusnya tidak ada energi yang begitu padat, bagaimana tepatnya akademi mencapai ini? Tang Wulin dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dia mengharapkan tidak kurang dari srek, ini adalah kenyataan di balik fasad. Dia tidak berani membuang waktu, dia buru, buru duduk cross berkaki di atas bantal buluh dan mulai bermeditasi. Dengan sedikit getaran kekuatan spiritualnya, dia bisa langsung merasakan bahwa energi asal di udara jelas lebih padat daripada dunia luar, itu bahkan sebanding dengan pulau dewa laut. Dia dipukul dengan kesadaran tiba, tiba kegembiraan terbesar sebagai murid dalam mungkin adalah kemewahan pelatihan di pulau dewa laut tanpa harus menghabiskan apapun. Ternyata, dia juga bisa berlatih di bawah kondisi yang sama di lapangan luar. Satu, satunya perbedaan adalah dia harus menghabiskan poin kontribusi. Dia telah mengalami efek kultivasi di pulau dewa laut sebelum di mana dia memperoleh hasil dua kali dengan setengah upaya sehingga dia sudah memiliki ide kasar tentang apa yang diharapkan ketika budidaya di ruangan tanaman ini. Kecepatan kultivasinya akan meningkat setidaknya 20 persen, untuk jumlah peningkatan ini, bernilai 100 poin kontribusi yang dia bayarkan. Tampaknya rencana awalnya untuk menjual sebagian besar paduan rohnya ke Heaven Doe City harus ditunda untuk saat ini, dia membutuhkan sebagian dari stoknya di sini di akademi sehingga dia bisa melakukan bisnis di sini dengan imbalan poin kontribusi. Dia kurang di belakang yang lain dalam hal kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya, dengan amplifikasi sebesar 20 persen ini, ia mungkin hanya memiliki kesempatan untuk mencapai kekuatan jiwa peringkat 40 pada akhir masa sekolah kedua. Pada saat itu, teman, temannya juga akan mencapai peringkat ke-40 juga. Setelah peringkat 40, tingkat di mana kekuatan jiwa seseorang meningkat secara bertahap akan berkurang. Menurut guru Wu, itu hanya mungkin untuk mencapai pangkat raja roh pada saat siswa akan lulus dari kelas 3 dalam keadaan biasa di lapangan luar. 30 peringkat pertama pengembangan kekuatan jiwa adalah yang termudah. Setelah peringkat 30, kecepatan kultivasi akan mulai menurun. Setelah peringkat 40, itu akan turun secara signifikan. Pada kenyataannya, bukan karena kecepatan kultivasi yang turun, tetapi peningkatan kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk menembus setiap peringkat. Setelah peringkat 40, pemadatan kekuatan jiwa akan diperlukan, dan itu akan menjadi jauh lebih sulit untuk diolah. Semakin cepat dia mencapai peringkat ke-40, semakin baik baginya. Tang Wu Lin sadar bahwa tubuhnya berbeda dari manusia biasa, ketika dia mencapai peringkat 40, dia akan dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuannya sebagai pandai besi peringkat 6 dan membuka jalan menuju menjadi saint craftsman. Pada saat yang sama, ketika dia mencapai peringkat ke-40, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengenakan baju perang pertempuran satu kata lengkap dengan keuletan tubuhnya. Pada saat itu, dia bisa bekerja untuk menjadi master armor pertempuran satu kata. Kita lanjut ke part berikutnya ya kawan-kawan. Kali ini Mr. Andre akan menceritakan di bab 504 bagaimana Tang Wu Lin mendapatkan dan menghasilkan poin kontribusi Akademi Ser. Ye Xing Lan sudah berada di peringkat ke-40 dan dengan Tang Wu Lin menyuplai dia dengan paduan roh, dia mulai membantu teman-teman mereka untuk membuat baju perang satu kata. Menurut rencana Tang Wu Lin, dia merencanakan Ye Xing Lan untuk menempa dirinya sendiri satu set baju besi satu kata untuk membangun kekuatannya sendiri sebelum menempa mereka untuk yang lain. Ye Xing Lan seharusnya sudah mulai menempa dirinya sendiri armeguat kanan bersama dengan Fambres sekarang. Setelah keduanya selesai, dia akan menjadi lebih konsisten ketika menempa baju zirah pertempuran dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Itu saja adalah alasan yang cukup untuk membuat mencapai peringkat ke-40 masalah mendesak yang harus dicapai sesegera mungkin. Selama dia bisa menjadi master armor pertempuran satu kata dengan armor tempur yang ditempa dari paduan roh, memasuki pelataran dalam tidak akan menimbulkan masalah baginya. Dia harus menjadi guru jiwa 4, cincin sebelum dia berusia 16 tahun tidak peduli apa, dia harus mencapai tingkat master armor pertempuran satu kata sebelum dia berusia 18 tahun, ini adalah tujuan yang ditetapkan oleh Tang Wu Lin untuk dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa dia harus berjuang keras untuk memasuki pelataran dalam begitu dia bergabung dengan kelas 3. Akhirnya, kultivasi selama satu jam berakhir dan seperti yang diharapkan, itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan budidaya di asrama. Tempat kultivasi khusus juga agak sunyi, menjadikannya tempat yang sempurna untuk meditasi sehingga ia tidak perlu khawatir dengan gangguan orang lain. Saat itulah Tang Wu Lin mengertakkan giginya saat ia melakukan pembayaran untuk menyewa kamar sampai subuh hari kedua, dia menghabiskan malam berkultivasi di sana sebelum istirahat makan siang selama satu jam. Setelah selesai, dia terus berkultivasi di sana selama 12 jam tersisa dan tak lama, dia menyadari bahwa dia sudah menghabiskan lebih dari seribu poin kontribusi dalam sekali jalan. Masa sekolah baru secara resmi telah dimulai, dan pagi itu penuh dengan kelas, kelas sementara sore itu dipenuhi dengan siswa yang berkultivasi sendiri, semua orang telah menetapkan tujuan mereka sendiri dan seperti biasa, suasana di srek akademi selalu tegang seperti biasanya. Setelah pertandingan antara tim Tang Wu Lin dan Luo Gui Xing, semangat juang di kelas satu telah dinyalakan kembali, mereka tidak membutuhkan siapapun untuk mendorong mereka karena semua orang sudah menuangkan semua yang mereka miliki ke dalam kultivasi. Tetua Feng, aku berpikir untuk menjual beberapa paduan rohku ke asosiasi pandai besi sebagai imbalan atas poin kontribusi akademi, bagaimana aku harus melakukannya untuk mendapatkan penawaran terbaik, tanya Tang Wu Lin. Nasihat yang diberikan Feng Wu Yu kepadanya tetap sama. Dia diminta untuk mencapai peringkat ke-40 sesegera mungkin. Dia hanya harus berlatih menempa seminggu sekali. Secara alami, ini berada dalam kondisi bahwa dia lulus ujian Feng Wu Yu. Setelah pelajaran dengan Zen Hua, Tang Wu Lin sekarang sangat akrab dengan penempaan sekering. Bukan hanya tingkat keberhasilan sekering penempaan dua paduan berbeda yang sangat meningkat, ia bahkan dapat sesekali memadukan tiga paduan. Bahkan dengan seberapa ketat Feng Wu Yu, dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan Tang Wu Lin pada usia ini. Kamu ingin menjual paduan rohmu? Berapa banyak yang kamu miliki? Mata Feng Wu Yu berseri, seri, dia mengarahkan pertanyaan ke Tang Wu Lin. Para siswa srek bukan satu, satunya yang membutuhkan paduan roh, bahkan asosiasi pandai besi srek ekademi membutuhkan mereka. Meskipun paduan roh yang ditempa oleh Tang Wu Lin hanya seribu yang disempurnakan, paduan tersebut dapat lebih disempurnakan melalui penempaan roh. Itu cukup berguna bahkan untuk dua kata master baju zirah pertempuran. Tang Wu Lin terdiam sejenak sebelum menjawab, aku memiliki jade silver, star silver, dan platinum crystal, mungkin sekitar 10 potong masing, masing tingkat harmoni mereka antara 65 hingga 80 persen. 30 potongan Sebanyak itu, Feng Wu Yu terkejut. Pandangannya pada Tang Wu Lin dengan cepat menjadi salah satu kebingungan. Menurut perhitungannya, pandai besi peringkat, enam akan sulit ditekan untuk menempa banyak roh paduan dalam waktu yang singkat. Secara alami, perbedaan antara Tang Wu Lin dan pandai besi peringkat, enam adalah bahwa ia hanya memiliki paduan roh yang seribu disempurnakan bukan yang dipalsukan roh. Biarkan aku melihat mereka, asosiasi akan membelinya dalam jumlah besar, aku pikir. Feng Wu Yu jarang memalsukan dirinya sendiri. Meskipun ada banyak pandai besi peringkat tinggi di asosiasi Blacksmith Shrek, kebanyakan dari mereka juga adalah soul master yang kuat yang jarang berusaha keras untuk menempa. Juga, permintaan untuk paduan roh di Shrek Academy terlalu tinggi. Dari siswa di lapangan dalam dan luar hingga para guru, semua orang membutuhkannya. Tang Wu Lin menghasilkan serangkaian paduan roh di tempat. Ada perubahan di mata Feng Wu Yu ketika dia melihat potongan, potongan paduan roh yang bersinar di depannya dengan vitalitas intrinsik mereka. Itu benar baginya untuk melakukan langkah pertama. Sungguh layak baginya menerima murid seperti itu. Sekarang, dia hampir bisa mengatakan dengan pasti bahwa muridnya ini akan menjadi seseorang yang akan berdiri di puncak dunia pandai besi dalam waktu dekat. Dia ditakdirkan untuk menjadi pengrajin ilahi. Di atas 65%, di bawah 80%. Aku akan membayar kamu poin kontribusi sesuai dengan tingkat harmoni saat itu. Harga akan bervariasi tergantung pada tingkat harmoni dan bahan yang digunakan. Selain harga beli asosiasi pandai besi, aku akan memberi kamu tambahan 10% pelampung karena kamu memasok dalam jumlah besar. 2. Apa Feng Wu Yu tidak tahu adalah bahwa Tang Wu Lin memiliki sekitar 50 atau lebih paduan roh selain dari yang ia tunjukkan padanya. Ini tidak termasuk paduan roh berkualitas tinggi yang dia buat secara spesifik untuk membuat baju perang untuk teman-temannya. Selama 10 hari yang dihabiskannya di Zen Hua, ia telah mengumpulkan segerombolan benda berharga tanpa harus memikirkan bahan paduan langka. Dia masih berniat untuk menjual barang, barang yang tersisa di Heaven Doe City. Dia bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi di sana karena dia berencana untuk menabung dan membeli sendiri benda, benda roh di masa depan. Itu total 1.635.300 poin kontribusi. Aku akan mentransfernya kepada kamu secara langsung. Aku kaya, ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Tang Wu Lin. Seperti yang diharapkan, menjadi pandai besi menjadi pilihan karir yang menggiurkan begitu dia mencapai peringkat yang lebih tinggi. Itu lebih dari 1.600.000 poin kontribusi. Jumlah ini akan cukup baginya untuk berkultivasi untuk waktu yang sangat lama dan bahkan akan memberinya kemewahan untuk dapat membeli persediaan dari Akademi. Paling tidak, dia tidak perlu mendapatkan poin kontribusi lebih banyak untuk saat ini. Mengenai paduan roh yang tersisa, Tang Wu Lin siap untuk memberikan 20 buah ke Tang Sekte. Dia masih merasakan hubungan yang kuat dengan Sekte Tang, terutama ketika mereka masing-masing dianugerahi keterampilan Tang Sekte dan poin kontribusi. Itu hanya tepat baginya untuk membayar Sekte. Dia akan menjual 30 keping terakhir di Heaven Doe City. Tetua Feng, apakah kita memiliki instruktur mengemudi di Akademi kita? Aku ingin belajar cara mengemudi, kata Tang Wu Lin kepada Feng Wu Yu. Dia mulai takut naik kereta jiwa karena sesuatu yang buruk sepertinya selalu terjadi. Selain itu, dia sudah menjadi sasaran empur roh jahat sehingga mengambil kereta jiwa bukanlah pilihan yang aman baginya. Tang Wu Lin memutuskan untuk membeli mobil sendiri karena kota Srek tidak terlalu jauh dari kota Heaven Doe. Jika dia bisa mengambilnya, dia bisa pergi di pagi hari dan kembali di malam hari. Dia bisa pergi ke Heaven Doe City untuk melakukan bisnis selama hari liburnya setiap minggu. Ada, aku dapat mendaftarkan kamu. Mengapa kamu ingin mendapatkan SIM? Feng Wu Yu bertanya dengan ragu. Tang Wu Lin berdehem dan menjawab, Paman Tuan ingin aku mengunjunginya sesekali. Feng Wu Yu tidak bisa membantu tetapi mendengus ketika mendengar dia menyebut nama Zen Hua, tetapi dia tidak mengatakan apa, apa. Bagaimanapun juga, orang itu adalah pengrajin ilahi. Baik, ketika kamu memiliki cukup uang di masa depan, bangunlah Mesya untuk diri sendiri. Aku akan menghubungkan kamu dengan seseorang untuk mendaftarkan kamu ke federasi. Kemudian, kamu akan dapat memiliki Mesya secara hukum. Petik 2 Mesya, Tang Wu Lin menatap tetua Feng dengan mata bingung. Tujuannya adalah untuk menjadi master armor pertempuran? Idiot, Mesya dan baju perang tidak saling bertentangan. Feng Wu Yu mengetuk kepalanya. Hati Tang Wu Lin bergetar. Itu benar, Mesya dan baju tempur tidak saling bertentangan. Satu, satunya perbedaan adalah baju zirah pertempuran bisa disembunyikan di dalam tubuhnya dan hanya akan dilepaskan setelah diaktifkan sementara Mesya ada secara eksternal, membuatnya bagus untuk perlindungan. Tang Wu Lin masih bisa mengingat dengan jelas mengendarai Mesya hitam Liu An. Mesya hitam itu tidak hanya cepat, tapi juga sangat stabil. Dengan manuver Liu An, dia merasa seperti sedang memandang rendah dunia saat dia duduk di dalam Mesya. Dia tidak pernah berpikir untuk memiliki Mesya sendiri sebelum ini. Ketika tetua Feng mengangkat gagasan ini, pikiran Tang Wu Lin segera berubah hidup. Di medan perang, Mesya adalah garis pertahanan pertama. Meskipun Mesya yang kuat tidak bisa dibandingkan dengan baju perang, tetapi masih memiliki kelebihan. Di bawah perlindungan Mesya, Master Jiwa harus mengeluarkan lebih sedikit kekuatan jiwa tidak peduli bagaimana keadaan pertempuran itu. Jadi, Master Armor Armor Top Tier sejati juga akan menjadi Master Mesya yang sangat baik. Kamu akan mengikuti kelas operasi Mesya di tahun ini bersama teman sekelas kamu. Jangan pergi dan gagal. Ya, terima kasih atas pengingatnya. Guru Tang Wu Lin merasakan hawa dingin di hatinya. Jika tetua Feng tidak mengingatkannya, dia benar, benar tidak berniat untuk mengambil kelas operasi Mesya dengan serius. Dia punya banyak hal di piringnya, dia harus belajar, berkultivasi, dan menempa. Dia selalu merasa bahwa jam dalam sehari tidak cukup baginya. Jika dia harus belajar tentang mengendalikan Mesya, maka dia akan lebih sibuk. Namun, menurut kata, kata tetua Feng, jika dia memiliki Mesya dan baju perang pada saat yang sama, itu akan jauh lebih aman selama pertempuran. Mesya bisa dilengkapi dengan sumber dayanya sendiri sementara armor perang bergantung pada kekuatan jiwa dari seorang Master Jiwa. Keduanya berbeda. Secara alami, armor perang lebih kuat tapi Mesya membutuhkan lebih sedikit kekuatan. Selain dari biaya tinggi untuk membangun satu, Mesya juga memiliki keuntungan bagi mereka. Sepertinya dia harus berpikir tentang membangun Mesya untuk dirinya sendiri. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da-ba-bye.